Apa yang perlu dilakukan nih oleh otoritas untuk menarik tadi perusahaan-perusahaan yang berkualitas untuk melantai di bursa? Kami kira salah satu hal yang menjadi kendala terbesar dari sisi IPO selama ini adalah daya serap ya. Daya serap market kita yang tidak begitu besar. Kemudian kalau emittance tentunya banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ingin. Jadi melakukan restructuring dari sisi capital structure mereka. Mungkin mengkonfort dari hutang menjadi modal ya melalui IPO. Atau misalnya ingin ekspansi usaha secara anorganik dengan menambah dana dari masyarakat. Dan saya kira banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh oleh company-company yang ingin dan benar-benar ingin menjadi IPO. Ingin menjadi perusahaan publik. Nah Mbak Alin bahwa saat ini sebenarnya dibuka sebenarnya dalam peraturan OJK. Company-company yang kecil di bawah 50 miliar. Kemudian medium. Papan akselerasi ya Pak. Yang medium 50 menjadi 200 atau perusahaan dalam skala besar di atas 200 miliar untuk IPO. Yang saja memang kendalanya tentunya ada kendala-kendala yang dihadapi dan kesempatan terbuka bagi emittance-emittance skala kecil. Dan hanya saja apakah mereka benar-benar menarik bagi investor untuk masuk ya. Jadi tentunya ini tergantung kepada bisnisnya apa, sebagus mana perkembangan perusahaan dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Kemudian bagaimana prospek perusahaan ke depan. Karena ya kalau kita mau ambil contoh Apple juga dimulai dari perusahaan kecil ya Mbak. Betul. Yang saat ini menjadi raksasa dunia ya dengan 12 ribu triliun mereka punya market kapitalisasi. Saya kira itu adalah contoh perusahaan kecil yang saat ini menjadi super raksasa ya. Jadi saya kira tidak tertutup kemungkinan juga kecil bisa menjadi besar. Walaupun ada juga kecil-kecil yang kemudian menghilang. Dan saya kira konsep bahwa ini adalah investasi perlu ditanamkan dari awal ya. Bahwa setiap orang yang masuk ke pasar modal adalah orang yang berinvestasi. Dan berinvestasi tentunya di dalamnya sudah dihitung manajemen resikonya. Ada keuntungan rugi, ada probability juga kita memperoleh pendapat laba. Jadi hal-hal yang demikian dari awal mestinya sudah disadari oleh investor. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.